Oke Kembali lagi kita di Review MotoGP Preview MotoGP Republic Ceska Di sirkuit Bernou Nah itu dia Sirkuit yang indah Karena banyak perubahan elevasi juga ya Di kelilingin bukit Dan juga cukup luas Nah itu Punyanya pembalap MotoGP yang doyan rendang Nah itu Nah itu Oke guys Nah ini kita kembali lagi di Paru musim kedua MotoGP Pastinya kita juga udah gak sabar kan Nah di hasil Free practice pertama Sebenernya gak mengejutkan Karena kalau bisa Dibilang tahun lalu Ducati yang mendominasi Seperti Andrea Dovizioso Dovizioso Bareng dengan Orge Lorenzo Saat masih di Ducati Iya Nah ini Kira-kira Kalau kita lihat dari Catatan waktu ya Yang tadi kita udah Ya sempat diskusi kan Catatan waktunya belum fantastis ya Belum Karena Ya masih berjarak Sekitar berapa detik 4 detik kan ya 4 detik kan dengan waktu tercepat Mark Marquez di 1,52 Nah Ada apa Apa yang terjadi Mungkin masih jet lag dengan liburan 3 pekan lamanya Dan rata-rata membalap Mungkin mencari setting Baik lagi di Bierno ini Dan Kalau boleh Tadi sempat ditambahkan Bahwa Bierno ini Identik sebenernya dengan Mugello Di mana Ada Elevasi Terlalu naik Tapi Cuma 600 Sekian gitu Sek lurusnya Iya Dan Ke sebabnya Kenapa Ducati Begitu di gaya Adalah Dia cukup bagus Di sektor 1 dan 4 Karena di 4 ini Terutama di tikungan 10 Itu terjadi Elevasi menanjak Di mana Kebutuhan tenaga Di sini sangat krusial Sebagai Ducati Bener-bener Akan memanfaatkan momentum Kelebihan mereka itu Soal akselerasi ya Soal akselerasi dan tenaga Hmm Aduh ini kayak kejauhan ya John Kejauhan gak sih guys Nah biar deket nih Oke Nah ini seperti kita tadi Sebutkan bahwa Ini juara ketiganya masih ada Mark Marquez di sini Mark Marquez Nah tadi kan Catatan waktu fantastisnya Mark Marquez bermain 1-5-2 Betul Sedangkan Saat ini Berdasarkan dari hasil Free Practice 1 1-5-6 1-5-6 Oleh Andrea Dovizioso Berarti Ini Tadi kan belum Belum ngegas sempurnya ya Iya masih adaptasi Dan beberapa pembalap Tadi juga Praktis selama Sesi Free Practice 1 itu Tidak ada insiden yang begitu heboh Baru di tingkat terakhir Di mana Ada kejadian Maverick Vinales duel Dengan Mark Marquez Dan sempet ada Insiden crash Eko Bagna ya Di tikungan terakhir Karena memang Di tengah ray Di bagian situ Ada bagian yang Bumpy Dan buat pembalap yang Belum tahu Mungkin Harus Segera belajar Agar jangan sampai kejadian Seperti Francisco Bagna ya Nah Sebenarnya juga tadi Dari hasil FS1 Kelihatan banyak banget Ban belakang goyang Cetering Depannya juga ya Depan belakang itu Cetering lah Goyang lah Nah ini Ada pengaruhnya gak sih Sama bandnya Michelin Michelang Karena memang Diungkapkan oleh Pihak Pemasok band ini Memang untuk Berno ini Agar sangat spesial Dia sampai menganalogikan dengan Mugello Seperti yang tadi Diceritakan awal Jadi dibutuhkan Kombinasi yang sangat lengkap Dimana ada Tingungan tajam Kemudian juga Akselerasi Cukup tinggi Dan satu hal lagi Tingungan-tingungannya itu Bisa dilibas dengan Kecepatan tinggi High speed corner ya Jadi tidak hanya bagian Kompon band yang tengahnya Tapi juga berkuang pada Bagian Pinggir-pinggirnya Ini yang menjadi Konsegeran Buat tembak balap Itu sebabnya Tidak belum begitu Dapet Mungkin nanti Di free practice kedua Mereka sudah mulai Gaspol Ya tau Oh masih begini Nah ini Seperti kita lihat Tahun lalu Andrea Dovizioso nih Nah Kira-kira dengan hasil Tadi free practice satu nih Ya Akankah Andrea Dovizioso ini Kembali Ya Mengungguli ya Ya Marquez Betul Di paru musim kedua ini Paling tidak Harus Dan Mesti Seandainya Dovizioso masih Pengen Bisa Berjaban di Perbutan detail jual dunia musim ini Hmm Karena jarak yang Ada saat ini cukup jauh 58 Dan satu hal lagi Ya Harus Mulai menekan Mark Marquez Seandainya Kalau bisa menekan Mark Marquez Tentu Mark Marquez akan Kesehatan juga Ya Karena Mark Marquez bilang Belum aman Ya Meskipun Tunggu 58 poin Karena saat ini Diungkapkan oleh dia Ducatimo ya Kenceng Yang mahal dengan Matrix Kenyawas juga Mulai membuktikan Pesnat over ya Ya Dan juga Suzuki Meskipun di Free practice tadi Belum menunjukkan apa-apa Sebenernya udah nunjukin loh Silvian Guntoli Silvian Guntoli Nah Nah Itu yang bikin kita sebenarnya Rada-ada aneh Apa yang terjadi dengan FP1 ini Gitu loh kan Jadi Ya bisa dibilang Mungkin butuh sedikit Apa ya Bukan butuh Tapi terjadi sedikit keajaiban ya Ya Nama juga masih awal-awal Lebih mungkin Balap-balap yang Ya Maklum Suvian Guntoli Kan kemarin Abis balapan Susuka 8 hour Feeling balapnya Masih kuat ya Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Dan Paling tidak mungkin Ya mereka masih coba Untuk Menemukan lagi Feeling Kompetisinya Di saat Tripetis Pertama Tadi Hmm Nah Sebenernya Ya seperti kita tahu Bahwa Berno ini Nah Ini nih Rajanya The King Of Berno Dan Rekornya Berno Masih dipegang oleh dua orang Dua orang Vanjino Rossi Dan Max Biaggi Tapi karena Max Biaggi udah gak aktif kan Nah ini Ini kesempatan nih sebenernya Kesempatan buat Valino Rossi Untuk Ya mengalahkan Rekornya Si Max Biaggi Tapi Yang terjadi Ada apa nih Kalau Kalau kita lihat kan tadi Di sesi pre-practice satu ini Dia sempat tercepat Sempat Tercepat Turun Sampai akhirnya Gak bisa memperbaiki Posisi Posisi 10 Dan yang parahnya Itu Di Hajar Bukan dihajar sih ya Disingkirkan Ya Oleh Hafiz Sahrin Hafiz Sahrin Dan juga ada Miguel Oliveira Nah Itu loh Tuh Apa tuh John Kira-kira Akankah nih Jadi comebacknya Rossi Cukup berat Tapi kalau kita melihat Jejak rekam sejarahnya Rossi ini Punya pengalaman Atau punya kenangan indah Di Berno ini Pertama kali menang Dia 98 Di 125 Di Berno Kemudian pertama kali Merebut titel juara dunia Pertamanya 125 Juga di Berno 97 Dan Kalau kita lihat Dia Menjadi pembalap pertama Yang sempat Memenangi Berno ini Di dua pabrikan Berbeda Hanya saja Kalau kita balik Negatifnya Akhir kali menang itu 2009 Artinya 10 tahun yang lalu Dan Tahun lalu pun dia Hanya keempat ya Hanya keempat Tapi ya itu dia Dengan perjuangan yang Sangat keras ya Tahun lalu Fight sama Carl Clutchlow Lorenzo Lorenzo Dan juga Marquez Ini agak cukup berat Namun Optimisnya adalah Bahwa Dia menegaskan Bahwa rumor Soal pensiun itu Tidak benar Karena Dia tetap akan Memenuhi Kontraknya Hingga 2020 Selain itu juga Dia bilang Mengungkapkan Sempet Ya siapa bilang Saya cuma santai-santai aja Dia tetap berusaha Semaksimal mungkin Dia mencoba Ya dengan dibukanya Settingan Pembalap yang mainnya Dia pengen tahu Apa yang kurang Apa yang kurang Dan Ini memang diakui bahwa Dia belum bisa mendapatkan Feeling seperti pembalap-pembalap Yang Lebih muda dari dia Dan Ini yang menjadi PR buat dia Namun Dia yakin Di Berno yang Dengan modal Kenangan indah Dia di beberapa Tahun sebelumnya Dia coba akan kembali Tinggalnya Kayak lagunya Samson tuh Kenangan indah Yang indah dulu Itu yang menjadi problem Buat Valentino Rossi Nantinya Di MotoGP Rebubi KSK ini Paling tidak Ya akan membuktikan Apakah Yamaha benar-benar sudah maju Atau hanya Bisa jalan Hanya di pembalap-pembalap muda aja Ini menjadi Pertaruan buat Valentino Rossi Terutama Bicara tentang Top Speed nih ya Top Speed Top Speed Yamaha kan Ya tahu sendiri Diakuin Masih kalah Masih kalah Masih kalah Termasuk dari Suzuki Suzuki pun masih kalah Ya masih tipis-tipis Tapi tetap kalah Ini memang jadi Pendala Nah tinggal bagaimana Nantinya nih Dari apa yang Kalau kita lihat dari hasil materik Ternyelesaian cukup bagus Mestinya bisa diikuti oleh Valentino Rossi di Free practice 2 dan selanjutnya nanti Oke Nah Ini Ya Kita Ya Seperti Sembilan seri yang sudah Berjalan Betul Ini Selalu ada di posisi Selalu ada di posisi Selalu di posisi Ya minimal 10 besar 10 besar Di setiap sesi latihan Betul Tapi Di MotoGP Ceko ini Posisinya terlempar jalan Terlempar jauh Betul Ada apa nih Ya mungkin kalau kita melihat bahwa Karakter dari Bruno ini Yang cukup luas Lapangnya Tidak memberi keuntungan Buat Quartararo Karena di saat kemarin kemarin itu Tassan Ring dan Asen Ini bener-bener tracknya Klop banget dengan Yamaha Ya Sementara dengan Bruno yang memang bisa dilibas di High Speed Cornering Ini Cukup luas Ini membuat motor-motor Ducati Yang punya power Punya Honda Yang punya power Lebih bisa ngambil Isinya ancang-ancang Untuk bisa lebih cepat Dan sepertinya Quartararo Mungkin Sempat diungkapkan lagi Masih agak sedikit Terganggu dengan Cederanya Oh oke Karena Belum sembuh bener Yang Arempam ini Arempam dan Di lokasi bahu ya Ini masih agak jadi kendala Tapi itu pun Di ungkapan dia tadi Sempat bilang Masih cari Masih cari Belum dapet settingan yang Sempurna Mungkin nanti di pre-practice kedua Dia sudah dapet feedback yang lebih bagus Mungkin sudah meledakan setting yang terbaik Hmm Nah Kira-kira akan Kansnya Fabio Quartararo akan Seperti apa Dia pasti akan menunjukkan kecepatannya Dan Pasalnya Kalau kita lihat Hanya Dia yang selalu mampu Mencetak Waktu kualifikasi yang bagus Dan Targetnya memang sepertinya Untuk bisa Mengalahkan Marquez Di kualifikasi Lihat tinggal bagaimana Dia membuktikan Itu di balapan Karena selama ini Di race-nya masih Belum menunjukkan hal itu Dan Berkali-kali Kemarin pun podium Itu Gue dikatakan Agak sedikit basic in disguise Dimana kembala-kembala Perdepan Unggulannya Mengalami Insiden atau DNF Ngerti gak guys? Basic in disguise Itu kayak Dapet durian runtuh Oh Daging musim durian emang Nah Ini 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 udah kode banget nih Yoi Kode banget Nah Bicara soal Marquez Dan Sepertinya dia tampil Tanpa beban juga Tanpa beban Asli Ya ibaratnya Kalau yang lain lagi Membenahi Performa untuk musim ini Ya Marquez nih seakan Udah mempersiapkan untuk Musim depan 2020 betul Karena Ya Di sesi fresh con Marquez tuh mengakui Bahwa dia akan Membawa senjata barunya nih Ya Untuk fight di MotoGP Ceco Betul ya Yaitu Sasis carbon Nah ini Kira-kira Kira-kira Sasis ini akan terus dipakai Ya Sampai sesi rest Atau enggak Karena kalau di Jerman Dia sempat pakai Tapi hanya untuk sesi Latihan bebas Ya Dia masih kurang begitu Dapat feeling terbaiknya Untuk dengan sasis baru ini Meskipun dia mengungkapkan Sasis terbaru ini Ada kelebihannya Ya Namun dia pilih Menggunakan sasis lama Biar dia Dia yakin untuk Long distance-nya Atau jarak-jarak Tempung yang lebih jauh Dia meyakinkan Mungkin Ini sempat ditanyakan juga Di press conference Yang lewat tawar Asing itu mengatakan Ntar gimana Atau akan melakukan hal itu Dia bilang Dia sebenarnya Enggak mau mengatakan Tapi ntar lihat aja Tapi dari Asumsi itu Sepertinya dia akan mencoba Free practice 2 sasis ini Tujuannya pun jelas Karena Kita tahu Ada pembatasan Aero dinamis Tes resmi Di mana pembalap Pembalap reguler Tidak begitu intensif Ya Mungkin dia mengakalinya Dengan menjalankan Uji coba di Sesi latihan resmi Hmm Jadi Efeknya langsung dapet Efeknya dapet nih Ataupun mungkin tadi Marquez Ya ibaratnya Makanya agak Kalah sama Dovi Dovi Alesannya ini salah satunya Meskipun tidak mau diungkapkan Ya itu dia Jadi Buat fansnya Marquez Bisa aja tadi Yang tadi Ya Marquez Lorenzo Eh salah Dovi Lorenzo Marquez Nah itu posisinya nanti berganti tuh Iya Jadi Marqueznya di tengah gitu kan Siapa tau Betul Betul Gitu guys Set Nah ini dia nih Setnya Finales Ya secara Secara Apa ya Performa nih Tadi seperti Bang Johnny bilang bahwa Dia udah mulai konsisten nih Betul Untuk fight di Top group Betul Betul Di Sashandring ini Eh di Sashandring Sorry Ceklo Di Brno Ini Akan kembali terjadi duel antara finales dengan Marquez gak Ya harapan saya seperti itu Karena Ya mau tidak mau Yang mahal sekarang tinggal mengandalkan ke seorang Maverick Vinales Sementara Valentino harusnya masih mencari setting terbaik Berjuang untuk mencari feeling ya Satunya Belum begitu konsisten Kalau tidak mau Maverick Vinales yang telah membuahkan kemenangan di Asun dan juga di Sashandring kemarin Ujung tombak dong nih ya Jadi ujung tombak sekarang Hmm Dan itu kelihatan dari Gaya dia saat Press conference itu Sangat meyakinkan Ferry dan Dia Emang udah berani langsung Saywar dengan Marquez Dengan Andovida Saya yakin Optimis Bahkan Sebenernya seperti yang kita bahas di sebelumnya Ya Kebangkitan Kepercayaan diri Dari Vinales ini Sudah muncul di saat MotoGP Kata dulunya Sayangnya Pada saat itu Crash oleh Lorenzo Jadi Kalau kita melihat tadi juga saat Refractice Yang begitu dia tunjukan ke konsistennya makin Pede ya Pede Ini Jangan sampai Mengerdiokan atau Meremehkan Maverick Vinales Di saat rest day nanti Nah Menariknya John Tadi tuh Ah Ketika ban Kembalap yang lain mengandalkan Soft Medium Iya Dan di menit-menit terakhir Juice True Finales Dengan ban komposisi Medium Hard Betul Itu mencetak waktu tercepat ya Betul Akhirnya walaupun digeser lagi nih Ya Sama Marquez dan Dovi Ini Kira-kira Ya itu tadi Bang Johnny bilang bahwa Saking pedenya atau kayak gimana nih Dia udah berani set Agar coba pakein ban hard dulu nih Sejauh mana Apa kayak gimana Ini saking pedenya Apa kayak gimana nih bang Paling tidak mungkin dengan sesi pre-practice yang dia sudah dapet setting waktu yang cukup bagus Dia pun coba untuk simulasi dengan banyak lain Karena Simulasi rest ya Iya Nantinya kan di balapan Kecenderungan nanti baru tuh cerah Dan kelihatannya nanti di pre-practice kedua yang waktunya agak sama dengan balapan Ini akan kita akan lihat apakah Maverick Vinales kembali menggunakan komponen yang sama Atau cenderung Menurut soft epic Seandainya soft kayaknya gak mungkin Padahal tadi suhunya juga kan baru sekitar 21 derajat ya Betul Dan suhu track lintasan paling sekitar 24-25 ya 25 artinya memang Maverick Vinales sepertinya mengadopsi Hmm Strategi yang kerap dong kan oleh Mark Marques dia langsung melakukan simulasi balapan di sejak di pre-practice pertama Hmm Mungkin dia agak sedikit takut kecolongan juga nih Betul Kayak di MotoGP Jerman Betul Kecolongan dari Marques akhirnya dia harus pahitnya sama Kurzlow Betul Betul Nah ini Kurzlow Ah Kurzlow Kira-kira Ini salah satu ya pembalap yang bisa dibilang ajaib juga Ajaib Untuk di Burno Betul Hampir ya Hampir dari-dari penampilannya dia di MotoGP ketika balap di Burno hampir selalu mengisi podium Ya Kecuali tahun lalu ya Selalu betul Sedangkan 2017 kan lumayan dia disana Artinya Ya jangan kecilkan juga Kalau Kurzlow ini Apalagi kemarin dia berhasil podium Hmm Ya memang kondisinya seperti tadi dikatakan Dia agak sedikit inconsistent Kadang bagus kadang jelek Kadang bagus kadang jelek Dan dia sempat menjadi juara di Burno 2016 Itu pun karena kondisi track yang cukup sulit di prediksi Hujan kering Ya Kemudian pembinaan ban menyulitkan Nah kita belum tahu nih apakah di Burno kali ini dia bisa jauh lebih baik Hmm Nah Ini agak beragukan Karena dia masih kadang-kadang bisa ujuk-ujuk bagus Bisa ujuk-ujuk Atau lagi bagus-bagusnya malah crash Ini yang menyebutnya belum buat Hal Kurzlow Hmm Nah itu sih guys Siapa yang fansnya Kurzlow Saya Nah ditunggu tuh ya Nah ini nih Ini nih Yang sedikit Mengagetkan Ya Ya Habis Sahrin Ya kalau Olivia Rasi Gue gak terlalu kaget ya Betul betul Karena Ya secara dia memang Perpanjangan kontrak kan Saat itu binaan juga KTM Murni Nah Ini Habis Sahrin Di sesi FP1 Tiba-tiba berhasil nyodok ke posisi 10 besar Tepatnya di posisi 7 Ya Itu tadi yang menggeser Valentino Ross ya Kira dia harus ke 10 Ini Apa ya Pemicunya apa nih ya Ya Apakah karena Ya udah gue nating tulus deh Betul Ibaratnya gue udah gak dikontrak lagi dengan Dan Tag 3 Tag 3 Gue mau balik lagi ke Moto 2 Betul Ya udah deh All in Jadinya Ya Salah satunya itu Karena tahun depan dia Resmi digantikan oleh Bradbinder Yang naik dari Moto2 ke MotoGP Dan dia sesatunya Alhasil Kalau kita melihat Emang Habis Sahrin Coba berusaha Mengerahkan seluruh kemampuannya Di baru musim kedua ini Paling tidak Saat dia meninggalkan MotoGP Mungkin tidak sampai jelek-jelek amat Karena ya Sahrin ini merupakan pembalap pertama MotoGP dari Asia Tenggara Ya Dan juga Malaysia Datang saat di tahun lalu tuh Cukup wujud kan Tampil di atas motor Yamaha Namun ya problemnya Saat Tag 3 Tidak memperpanjang kontrak ini Menjadi Ketian Ya Tidak kulminasi kebalikannya Sehingga Adaptasi dengan motor Yang berbeda ini Membuat kaget Hafis Sahrin Sehingga beberapa kali Kesulitan dan bahan Sampai membuat kesal Bos tim Hefe pengencara Ya Ini sebenernya bukan masalah di motornya Tapi Di Rider Mungkin oleh Viera bisa Oh Jadi kemudian diputuskan Dan Sudah fix Tahun depan Hafis Sahrin Tidak lagi balap ke MotoGP Nah Jadi Ya itulah ya Nating tulis Nating tulis Karena Kalau bicara mesin pun Sisa mesin Hafis Sahrin itu Masih ada sekitar Empat Empat mesin Jadi Empat mesin itu bisa digunain Selama Akhir Nanti sampai Valencia nanti Alex Rin Sedikit aja Tentang Alex Rin Ya ini membuktikan Kalau kita melihat Dengan karakter Berno Ini Dan Digabungan dari Sasun Ring Kemudian dan Mugello Mestinya Bisa membuat kejutan Tinggal Agak sedikit bersabar Jangan sampai kejadian Seperti di 2 race kemarin Sudah cukup bagus di depan Tiba-tiba Out Tiba-tiba ilang Ini yang menjadi PR buat Alex Rin Karena seandainya dia bisa menjaga hal itu Mungkin Hasil bagus akan terus datang ke Alex Rin Kalau kira-kira nih Kira-kira Kan Bicara soal mesin Sama nih Yamaha dan Suzuki Sementara Top speednya Suzuki Lebih bagus Daripada Yamaha Kalau Rossi Dikasih motornya Suzuki Untuk di borno tahun ini Kira-kira Gimana? Belum tentu juga Belum tentu Problemnya Suzuki ini memang sama inline Tapi dalam konstruksi saksis dan geometri Bodinya itu Jauh lebih kecil Lebih ramping Lebih ramping Lebih ramping Dan ini dengan Yamaha Dan ini juga yang menjadi faktor Kenapa Salah satu Rossi yang ada kesulitan Postur tubuh dia ketinggian Mungkin kalau mamanya Ya Agak lebih gede Kemudian juga Ini lain cerita Ini menjadi faktor tersendirian Dia tidak serta-merta Rossi pindah ke Suzuki Langsung bagus Langsung bagus Gak mungkin Karena perlu juga adjustment Mulai dari ergonomi saksisnya Mulai dari ergonomi posisi Dan ini agak berbeda Rinse Dan itu beda Beda berapa cm Gitu Kalau kita lihat Finty Intonasi itu Posisi duduknya udah Ke belakang Ke belakang banget Dan Kalau kita lihat juga Ya Yamaha ini Cenderung konvensional Tidak melakukan Terobosan-terobosan radikal Seperti yang telah dilakukan Oleh tim-tim lain Dalam pengembangan motornya Oke Nah Itu guys Berarti Secara logika Harusnya Rinse mempunyai Kans yang lebih bagus di Berno Dengan Suzuki Iya Karena ya itu tadi kan Ya bisa dibilang Suzuki Sebenarnya lebih banyak Keunggulan Ketimbang Yamaha Betul Itu guys Fansnya Alex Rin Angkat tangan Hehehe Nih Ada satu hal yang menarik Wah ternyata belum dimasukin guys Sorry guys Lupa saya Ada di laptop nih Nah Ini John Iya Danilo Petrucci Danilo Petrucci Ternyata Ya seperti tau kan Harusnya Dolby bagus Pasti Petrucci juga Harusnya bagus Lebih bagus gitu ya Tapi ini Petrucci Di hasilnya P1 Justru di belakang Iya kan Iya Ternyata Petrucci itu Memakai Aero fairing baru John Nah Itu dia tuh Artinya Ducati ini udah mulai Melakukan riset lagi Betul Melakukan riset lagi Untuk Mengejar ketertinggalannya Di Paru musim kedua Betul Ya itu dia Wajar nih Belum begitu Menunjukkan tarinya Dari Petrucci Tapi Ya pasti tadi Ya ketika Dovizioso ada disini Pasti Petrucci ada di Ya Gak jauh dari dia Iya Jadi Dengan aero fairing baru nih Kita akan lihat Kita akan lihat nih Siapa tau Ya Dovizioso juga akan pakai Betul Tapi Kadang-kadang begitu ya Saat Ducati menerapkan Paket barunya Tidak serta-merta Pembalap Lainnya mengikuti Ya contoh Dovizioso Tidak Memilih menggunakan Tutup Ban belakang Berbeda dengan Daniel Petrucci Dan bahkan Kalau kita ingat tahun lalu Di saat Jorge Lorenzo Sudah pakai fairing baru ya Minta fairing baru Dovizioso Tetap aja memilih Yang lebih Konvensional Artinya memang Penentuan fairing ini Sepertinya Selera dari Pembalapnya Dan juga nantinya Feedbacknya ini Apakah Diberikan ke pembalap lain Sesuai atau enggak Karena Menurut Petrucci Sepertinya memang Hasil kemarin pun kurang begitu bagus Saat Ramak racing Ya Mungkin mencoba Solusi terbaru seperti apa Karena Ya Seperti di awal Kita katakan Bahwa Kesempatan Ducati itu Cukup bagus Di sektor 1 dan 4 Artinya di saat Start sampai ke Tinggungan pertama Dan juga dari mulai Tinggungan 10 hingga Tinggungan 14 Yang Maksudnya Naik ke Menanjak yang membutuhkan Kelebihan dari Ducati itu Power dan speed Ini mungkin menjadi Consideran Kenapa si Petrucci Ini Menggunakan Aerofairing baru Oke Nanti kita akan lihat ya Siap Pasti ada kok Ada ntar pasti ada Nah ini Sebagai penutup Ya Sebagai penutup Ya Unpreview Maka akan ada prediksi Betul Betul Satu Mungkin Dovizioso Dovizioso Iya Dua Minyales Minyales Tiga Mark Marquez Hahahaha Kok Dia jadi di belakang Kan dipen senjata bareng Ya Kita akan lihat Karena Kalo main dari hasil Seandainya Marquez lagi Perjuangan Ronde berikutnya akan berat Seandainya seperti ini Mungkin Memotivasi lagi Dovizioso dan Minyales Untuk terus tampil Bagus Apakah ini kan Jedang waktu yang Tersisa nanti Abis berdua ini Hanya sepekan Austria Dan itu Jadi modal penting Dan itu tracknya Ducati lagi Iya Cuma Mark Marquez Yang bisa ngelawan Ducati disitu Red Bull Ring Red Bull Ring Oke guys Nah jadi Andrea Dovizioso Maverick finales kedua Dan ketiga adalah Mark Marquez Rossi nya kemana Rossi keempat deh Keempat Oke guys Nah Tapi seenggaknya empat itu lebih bagus Daripada sesi MotoGP Jerman Betul Delapan Delapan Tendalanya Rossi keempat Bisa memangkas Setengahnya dari MotoGP Jerman Oke guys Siap Setelah prediksi dari kami Saya Eka Budiansyah Dari OtoRace ID Dan juga GreatOto.com Mohon pamit Dan Saya Joni Lodong Bulya Dari MotorPushOnline.com Turut pamit juga Jangan lupa untuk Klik Like Subscribe Comment Serta Pencet Lonceng Biar ada Update baru Update baru dari kita Ada konfirmasinya Siap Oke See you guys Dan selamat menikmati MotoGP Ceko See you